Lebih kompeten dan lebih cocok untuk menyampaikan tema ini Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadiru sekalian Salah satu nama Al-Quran itu adalah Ad-Zikru Ad-Zikru itu sering diartikan sebagai peringatan Zikir bahasa kita Kita lupa bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh hadirin dan hadiru adik-adik para mahasiswa Bahwa Ad-Zikru itu juga berarti Ash-Sharaf Kemuliaan Jadi ketika Allah SWT menyebutkan bahwa salah satu nama dari Al-Quran adalah Ad-Zikru Maka sesungguhnya di dalam firman Allah SWT itu Ada pelajaran dari Allah Kepada kita semua bagaimana menggali kemuliaan hidup dari dalam Al-Quran Allah berfirman A'udzubillah minasyaitanirrajim Wa innahu ladhikrullaka walikawmika Sesungguhnya Al-Quran itu kata Allah adalah satu kemuliaan bagimu dan juga bagi kaummu Pertanyaannya Kenapa dari banyak sekali nama-nama Al-Quran Dari banyak sekali nama Al-Quran Para ulama itu hanya menyepakati lima nama Sifat Al-Quran itu Berpuluh-puluh bahkan beratus-atus Ada di dalam Al-Quran misalnya Sifat Al-Quran itu adalah obat atau penawar Ada di dalam Al-Quran Bahwa Al-Quran itu mau izah Nasihat Menasihati jiwa manusia Yang keras menjadi lunak Yang semula sulit menerima kebaikan Menjadi tunduk dan mengikut pada kebaikan Dan banyak lagi sifat-sifat Nama-nama Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri Atribut-atribut Al-Quran Nah kenapa Dari sekian banyak Sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri oleh Allah Para ulama hanya menyepakati lima sebagai nama Satu di antara lima itu adalah Ad-Zikru Jawabannya adalah Kata para ulama Karena Di dalam nama Ad-Zikru itu Ada Gambaran tentang transformasi yang luar biasa Yang dibawa oleh Al-Quran Bagaimana masyarakat yang sebelumnya Tidak pernah dikenal di dalam Catatan-catatan sejarah Tidak pernah menghasilkan Sesuatu yang Bermakna besar bagi kemanusiaan Dulu dikisahkan Kalau sebelum datang Rasul Anak-anak Arab Yang kecil-kecil Kalau ditanya Apa cita-cita Munat Oleh orang tuanya Maka cita-cita mereka yang paling tinggi Anak-anak Arab pada waktu itu Adalah Menjadi seorang ahli syair Yang Karya Puisinya itu bisa digantung Di atas Ka'bah Di dinding Ka'bah Itu cita-cita paling tinggi Tidak ada cita-cita misalnya Saya mau menjadi pengelana Ke ujung dunia Saya mau menjadi orang yang bisa melintasi samudera Saya mau menjadi seorang inventor Penemu yang temuannya akan memakmurkan manusia Tidak ada Cita-cita tertinggi Dari anak-anak Arab Pada waktu itu adalah Bisa menjadi Seorang Sastrawan Yang puisinya Digantungkan di dinding Ka'bah Nah kemudian Bapak-bapak dan ibu adik-adik sekalian Ketika Rasulullah SAW Datang dan kemudian Membawa Tuntunan Allah Yang ada di dalam Al-Quran Berubahlah cita-cita itu Perubahan itulah Yang disebutkan di dalam Wa innahu la zikrul laka Bahwa Al-Quran itu memang menghadirkan kemuliaan Karena kemudian Peradaban itu berubah Bertransformasi dari sesuatu yang Tidak ada catatannya di dalam sejarah Menjadi peradaban yang menjadi Inspirasi jauh Berabad-abad kemudian Bahkan pun Ketika ada masa Peradaban Islam itu Tengah surut Tetap saja Ada inspirasi-inspirasi besar Dari peradaban Islam Bagi umat manusia Kenapa itu bisa terjadi Wa innahu la zikrul laka Walikawmika Al-Quran itu Memang Membawa kemuliaan Bapak ibu dan adik-adik sekalian Seperti apa Allah subhanahu wa ta'ala Menghadirkan Al-Quran Dalam kehidupan kita Apakah Al-Quran Hanya dihajatkan Hanya dihajatkan untuk menjadi Panduan Pada saat kita sedang kesulitan Untuk mendapatkan jalan keluar Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Al-Quran itu Sebagai Penuntun kita Dalam setiap keadaan Ternyata Kalau kita melihat Tulisan-tulisan para ulama Mulai dari Sosiolog pertama Yang dikenal Dan diakui sebagai Bapak dari Sosiologi Yaitu Ibn Khaldun Sampai pada Kajian-kajian kontemporer Tentang Tuntunan Al-Quran Mengapa kemudian Bisa menghadirkan Kemuliaan dalam kehidupan Ternyata jawabannya adalah Karena Al-Quran lah Faktor yang Paling penting Di dalam Tumbuh dan Berkembangnya Elemen-elemen utama Dalam peradaban Kalau kita bicara Tentang elemen utama Dalam peradaban Itu ada Pilar keilmuan Baca Al-Quran Berapa banyak Kalimat ilmu Ada dalam Al-Quran Kalau kita Lihat Dalam tulisan Para ulama Yang menghitung Kata ilmu Dan derivasinya Ilmun Ya'lamun 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 Pokoknya Kata yang Berasal dari Kata ilmu Dengan semua Turunannya Itu jumlahnya Hampir 800 Kalimat Atau kata Dalam Al-Quran 799 Kali Kata ilmu Itu ada Dalam Al-Quran Ini kitab suci apa ini Kok dia Sampai hampir Seribu Kali menyebut Kata ilmu Kalau kemudian Kita tambah Dengan Kata Akal Dengan semua Derivasinya Baik itu Al-Aqlu Atau Yakilun Atau Takilun Itu sampai 49 Kali Belum lagi Kata Al-Fikru Dengan Semua Derivasinya La'allakum Tatafakkaru La'allahum Yatafakkaru Inna Fidhalika La'ayatin Liqawmi Yatafakkaru Kalau di Himpun Semua Kalimat Yang memiliki Makna Keilmuan Membangun Etos Ilmiah Menghadirkan Semangat Untuk Membangun Peradaban Keilmuan Kata para Ulama Tidak Kurang Dari Seribu Lima Ratus Tempat Dalam Al-Furan Tidak 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 To